Well, hello. Sekarang gue mau unboxing paket dari Upupin. Baca gimana nih, Upupin. Ini isinya ada, ini ya, apa, IP camera, IPC TV yang waterproof, tapi yang PTZ. Yang Punt Tilt Engine, yang bisa, bisa, ini bisa, apa, namanya bisa jatrak. Nah, ini dia. Ini harganya 329 ribu. Ini bilangnya sih waterproof ya, tapi, coba ntar gue lihat dulu nih, bener waterproof nggak. Soalnya gue tadinya mau beli yang fix, kalau fix tuh untuk dia waterproof atau mungkin bukan waterproof lah, water resistant gitu sebutnya. Itu lebih meyakinkan, tapi kalau yang PTZ gini tuh agak ngeri, karena ada motornya dan ada pergerakan, takut gue masuk air, karena ini mau gue taruh di luar gitu. Makanya ini mau gue lihat dulu, gue cek dulu. Kalau tidak meyakinkan untuk gue taruh luar, terpaksa gue taruh di, di balkon, di balkon, tapi yang ada atapnya deh. Ya, tetap kena air, tapi ciprat-cipratan lah mungkin lah. Better dibanding yang kena hujan langsung gitu ya. Ini dusnya, penyok-penyok. Tapi kita lihat dalamnya ya. Harganya 329 ya, tadi. Ini aplikasinya pakai, pakai apa nih ya, pakai e-sac. Waduh, pakai aplikasi sendiri ya, tapi kalau di ini ya bilangnya bisa pakai 2W ya. Coba, coba, coba. Soalnya gue, gue kan di aplikasi ini, ada Bardi, ada Smart Life dan lain-lain. Gue konekin tuh biasa pengen di satu aja ya, biar nggak ribet balik aplikasi gitu. Tapi nanti coba gue lihat ya, bisa nggak gue konekin ke Bardi dan lain-lain. Ini aplikasinya pakai e-sac nih ya. Tapi kita lihat nanti. Ini ada mountingnya buat ditempel. Dinding, awesome, tuh. Bukan mounting apa sih, kayak sebelum ditempel sama bracketnya, ada ini dulu gitu. Oke, ini si TV-nya. Ada bubble wrap-nya ya, bubble wrap-nya bagus. Literally bubble. Ini untuk antena Wi-Fi-nya nih. Tapi gue ntar pakai lana aja biar lebih stabil. Nah, kalau kayak gini. Iya, ini bisa dibilang. Bukan waterproof, water resistant. Karena sistemnya dia kayak mangkok gitu nutupin ya. Cuman kalau hujan deres banget. Aduh, gue masih ngeri-ngeri sedap juga nih. Kayaknya nanti gue kasih lagi bibir solatub tuh. Apalagi biar nggak masuk gitu. Ini sih kalau kayak gini. Hujan kan harusnya nggak masuk karena gravitasi. Make sure masangnya bener-bener rata banget ya. Kalau miring begini bisa masuk ke dalam kena motornya dan lain-lain nih. Ini udah sensornya. Ini nih yang ini. Buat cancel cahaya ya. Jadi kalau dia gelap nanti lampunya nyala. Dan ini kayaknya dia punya lampunya. Lampu LED juga punya nih. Selain-selain infrared. Ini buat SD card-nya. Terus ini. Buat LAN. Ini buat power. Biasanya sih pakai DC 12V. Ini pakai DC 12V 2A. Ini water resistant. Masalahnya adalah tau gak? Dari ini apa? Oke lah ini water resistant. Ininya loh. Kabelnya sependek ini. Ya tetep aja. Dan kedua juga. Ininya nih. Kena hujan segala macem kan. Ini jadi problem. Nanti kayaknya akan gue bungkus pakai Pakai string ya. Pakai selang bakar. Biar lebih. Apa? Lebih rapat. Oh. Tapi dia dapet ini juga sih. Ya cuman oke lah. Akan gue bungkus pakai selang bakar. Biar lebih. Mantep ya. Waterproofingnya. Udah. Isinya gitu aja. Dan yaudah. Gitu dulu. Oke. Bye.